Zaman dahulu, jauh sebelum kehidupan dunia menjadi seperti sekarang, ada kaum yang terkenal karena kekuatan dan ukuran tubuh mereka yang luar biasa. Mereka dikenal sebagai kaum Jabarun, manusia rahsasa yang sangat tinggi, dengan tubuh sebesar pohon-pohon besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medina yang beriman, konten kali ini kita akan mengisahkan tentang kaum Jabarun. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa dan kaum Bani Israel berhasil lari dari cengkraman Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ketika itu, Nabi Musa menunjukkan salah satu mu'jijat besarnya, yaitu membelah Laut Merah. Setelah mereka menyeberangi Laut Merah, dan berhasil lari dari kejalan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Musa dan kaumnya untuk menuju suatu tempat, sebuah daerah yang nantinya akan menjadi tempat tinggal untuk mereka tempat itu. Jika di Quran, disebut dengan Ardul Lemuka Dasoh, yaitu sebuah daerah atau tanah yang Allah berkati di dalamnya. Hal ini ternukil di dalam Al-Quran tentang perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka, kamu menjadi orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-Ma'idah, Ayat ke-21 Para mufasir berbeda pendapat mengenai tanah yang dijanjikan ini. Tapi, pendapat paling kuat yaitu, tanah itu adalah Palestina. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kaum Bani Israel untuk mereka menempati tanah Palestina ketika itu. Dan Nabi Musa menyeru kepada kaumnya untuk memasuki tanah Palestina sesuai yang Allah perintahkan. Tapi, seruan Nabi Musa kepada kaum Bani Israel itu dijawab di ayat selanjutnya. Mereka berkata, Hai Musa, sesungguhnya, dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya, kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah, ayat ke-22 Nah, saat itu, kaum Bani Israel menolak perintah Allah dan Nabinya. Karena, mereka takut di dalam negeri Palestina itu ada kaum yang orang-orang yang memiliki postur badan yang tinggi besar. Bani Israel yang notabene-nya adalah kaum pengecut ini pengennya nunggu orang-orang yang menempati Palestina itu keluar dulu. Baru mereka masuk ke tanah Palestina itu. Artinya, mereka mau masuk ke tanah yang dijanjikan itu dengan cara tidak berperang. Padahal, mereka sudah diselamatkan Allah dari kejalan Fir'aun dan tentaranya. Mereka pula sudah melihat mu'jijat Nabi Musa. Tidak hanya sekali, dua kali. Bahkan, mu'jijat Nabi Musa yang paling besar saat itu adalah membelah laut merah. Dan itu mereka lihat dengan kemata kepala mereka sendiri. Tapi, mereka masih juga tidak yakin dengan Allah dan Nabi-Nya. Lalu, di ayat selanjutnya berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka, bila kamu memasukinya, niscaya, kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat ke-23. Di dalam beberapa kitab tafsir, dua orang yang berkata dalam ayat tersebut adalah Joshua bin Nun dan Kalib bin Yehuni atau Yusha dan Kalbi. Mereka berdua adalah pemimpin-pemimpin dari Bani Israel. Mereka menyuruh kepada rakyatnya untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jadi, asalkan mereka mau berperang, Allah subhanahu wa ta'ala pasti janjikan kemenangan untuk mereka. Kemudian, dari seruan berperang itu, dijawablah oleh kaum Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala pasti janjikan kemenangan untuk mereka. Kemudian, dari seruan berperang itu, dijawablah oleh kaum Bani Israel. Di ayat selanjutnya, Mereka berkata, Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya, kami hanya duduk menanti di sini saja. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 24 Mereka menganggap kalau Allah subhanahu wa ta'ala memang menjanjikan kemenangan, Maka, coba, sana Musa dan Allah saja yang perang di Palestina. Kalau memang sudah menang, mereka baru akan memasuki kota itu. Ini adalah bentuk keras kepala mereka untuk terus melanggar perintah Musa. Intinya sih, mereka ini takut karena tersebar kabar bahwa para raksasa itu atau Jabarun yang menghuni kota itu memiliki sifat kejam dan bengis kepada kaum selain dari golongan mereka. Sebenarnya, kata Jabarun bukanlah nama sebuah kaum, melainkan hanyalah sebutan. Menurut para ahli tafsir, kaum Jabarun adalah kaum atau bangsa Amalik yang merupakan sisa-sisa kaum adnya Nabi Hud yang merupakan ras manusia berukuran besar dan tinggi-tinggi. Bahkan disebutkan tinggi rata-rata dari kaum ini adalah 50 hasta atau 22,5 meter. Karena satu hasta itu sekitar 45 cm yang diukur dari siku sampai ujung jari tengah. Satuan hasta ini jika di Al-Quran sepadan dengan kata Ziro. Akhirnya, karena mereka tahu kalau ada manusia-manusia raksasa yang mendiami negeri itu, Nabi Musa pun mengutus dua orang dari kaumnya untuk mematamatai negeri itu untuk melihat seberapa besar manusia-manusia raksasa tersebut. Lalu, berangkatlah dua orang itu dengan cara mengendap-endap. Masuklah mereka ke kota tersebut. Mereka pun terkejut. Ternyata benar apa kata orang-orang. Kaum Jabarun itu adalah orang-orang yang mempunyai postur tubuh tinggi besar. Setelah itu, dua orang kaumnya Musa ini tidak sengaja ketahuan dan kemudian ditangkap oleh salah seorang dari kaum Jabarun. Maka, mereka pun dibawa kepada pemimpin kaum Jabarun itu. Sesampainya di depan pemimpin mereka, kedua orang ini langsung diinterogasi. Pemimpin kaum Jabarun itu berkata, Kalian dari mana? Dan apa tujuan kalian kemari? Kemudian, dua orang ini menjawab, kami adalah kaumnya Musa dan Musa adalah seorang Rasul yang diutus Allah SWT di tengah-tengah kami. Dan kami berdua ini diutus oleh Musa untuk mengintai seberapa besar postur tubuh kalian dan untuk memastikan bahwa di balik tembok ini betul-betul dihuni oleh kaum raksasa. akhirnya pemimpin kaum Jabarun ini memberikan mereka berdua satu biji buah anggur yang berasal dari kebun kaum ini. Nah, satu biji anggur ini teman-teman ukurannya tidak seperti buah anggur biasa. Ukuran anggurnya jauh lebih besar dan bahkan butuh sampai empat orang manusia biasa untuk menghabiskannya. Bisa dibayangkan teman-teman anggurnya saja sebesar itu bagaimana dengan ukuran tubuh dari kaum Jabarun ini pasti jauh lebih besar lagi. Kemudian si pemimpin kaum Jabarun ini memberikan satu biji anggur itu dan berkata bawalah biji anggur ini kepada pemimpin Musa dan dia akan tahu tentang seberapa besar postur tubuh kami. Setelah itu kedua orang yang diutus ini pulang menemui Nabi Musa dengan membawa biji anggur tersebut. Sambil menunjukkan biji anggur besar yang dibawanya itu mereka berkata Wahai Musa di dalam sana betul-betul ada kaum raksasa yang luar biasa besar dan mereka juga kejam dan beringas mereka tidak akan memaafkan siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Kami sampai kapanpun tidak akan masuk ke dalam sana selama mereka masih ada di dalamnya Engkau pasti bisa membayangkan betapa besarnya mereka dengan melihat biji anggur yang kami bawa ini Jadi kedua orang ini kapok dan trauma teman-teman mereka berdua tidak mau lagi masuk ke tempat itu Kalau kita bayangkan biji anggurnya saja sebesar itu bagaimana dengan orangnya Mendengar kabar ini seluruh kaum Bani Israel menjadi semakin ketakutan dan mereka pada tidak mau berperang walaupun Allah SWT dan Rasulnya sudah janjikan untuk mereka asalkan mereka mau berperang pasti Allah hadiahkan kemenangan untuk mereka Tapi mereka semua menolak perintah Allah SWT Padahal janji Allah kepada Bani Israel itu nyata seperti peristiwa terbelahnya Laut Merah Itu pun yang melakukan Allah dan Rasulnya Bani Israel hanya diam saja tak melakukan apapun Semuanya terjadi karena Allah SWT dan mucijatnya ini pun hal yang sama Asalkan mereka niat dan berusaha Allah SWT dan Rasulnya akan menolong mereka seperti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Quran Surat Ar-Rad ayat ke-11 Tapi sayangnya kaum Bani Israel yang sudah lama dijajah oleh Fir'aun ini mempunyai mental yang sangat pengecut Akhirnya sebagai hukuman karena mereka tidak percaya dengan janji Allah SWT Allah teruskan di ayat selanjutnya Allah SWT berfirman Jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang pasir itu Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-25 Jadi Nabi Musa meminta izin kepada Allah SWT supaya biar Musa dan Harun ditambah dengan Yusa dan Kalib yang siap untuk menjalankan perintah Allah SWT yaitu berperang memasuki tanah Palestina dan meninggalkan Bani Israel di padang pasir Sinai Saat itu sebagian dari kaum Bani Israel yang menolak untuk berperang mereka berpikir untuk kembali lagi ke Mesir Mereka menganggap lebih baik diperbudak di Mesir daripada harus mati berperang di tanah Palestina Tetapi rupanya Allah SWT tidak mengabulkan permohonan Musa dan Harun Allah SWT memutuskan bahwa tanah suci yang dijanjikan itu akan diharapkan bagi Bani Israel selama 40 tahun ke depan Jadi mereka yang berusaha kembali ke Mesir maka akan kembali lagi ke tempat mereka memulai perjalanan Mereka semua akan berputar-putar saja di padang pasir Sinai itu selama 40 tahun lamanya Mereka akan terus mengalami kebingungan dan tersesat selama 40 tahun itu Selama 40 tahun pula Mereka harus menghadapi masa-masa sulit di sana Udara padang pasir yang sangat panas dan makanan minuman yang sulit didapatkan Tapi lagi-lagi Allah SWT masih memberikan pertolongan kepada kaum durhaka ini Allah SWT kirimkan beberapa awan supaya sinar matahari yang panas tak langsung mengenai kepala mereka Kemudian karena tak punya makanan dan minuman Allah SWT kirimkan mana dan salwa sebagai gantinya mana adalah sejenis madu yang diturunkan Allah sebagai minumannya sedangkan salwa adalah sejenis burung puyuh yang dagingnya sangat lezat Burung ini dikisahkan datang dengan cara berbondong-bondong berhijrah dari satu tempat yang tidak dikenal dan dengan mudah ditangkap untuk kemudian disembeleh dan dimakan oleh mereka dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan tidaklah mereka menganiaya kami akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri Quran Surat Al-Baqarah ayat 57 Sahabat Medina yang beriman dalam perjalanannya generasi kaum Jabarun ini akan berakhir pada Jalut Jalut ini adalah seorang raja yang berpostur badan raksasa yang nantinya akan dikalahkan oleh Nabi Daun dalam duel satu lawan satu meskipun tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan keberadaan kaum Jabarun namun ada beberapa peninggalan yang diduga berasal dari mereka salah satu peninggalan tersebut adalah sebuah patung raksasa yang ditemukan di Mesir patung tersebut memiliki tinggi badan sekitar 12 meter dan terbuat dari batu pasir patung tersebut diperkirakan berasal dari zaman dinasti Fir'aun peninggalan lainnya yang diduga berasal dari kaum Jabarun adalah sebuah gua yang ditemukan di Yordania gua tersebut memiliki tinggi dan lebar yang sangat besar dan dindingnya dipenuhi dengan lukisan yang menggambarkan manusia raksasa gua tersebut diperkirakan berasal dari zaman Neolitikum penemuan-penemuan tersebut menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa kaum Jabarun memang pernah ada di dunia ini namun masih banyak hal yang belum diketahui tentang mereka seperti asal-usil mereka budaya mereka dan bagaimana mereka bisa punah kisah ini juga menunjukkan bahwa hanya dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah segala rintangan dapat diatasi betapapun besar dan menakutkannya jadi itulah kisah tentang kaum raksasa Jabarun semoga kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita Allahu'alam bisawab selamat menikmati